Ia pemirsa memasuki puncak musim kemarau 2024 di wilayah Kabupaten Borojambi. Pemerintah Kabupaten Borojambi gelar apel Siaga Karhutla 2024. Apel ini dipimpin langsung PJ Bupati Borojambi, Raden Najmi. Raden Najmi juga mendekaskan perlunya langkah-langkah jatah dari sebuah stakeholder yang terlibat, baik pemerintah, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat di wilayah Kabupaten Borojambi. PJ Bupati Kabupaten Borojambi, Raden Najmi secara langsung pimpin apel Siaga Karhutla Kabupaten Borojambi 2024. Bertempat di lapangan Bukit Cinto Kenang, Komplek Perkantoran Bupati Borojambi. Bupati Borojambi, Raden Najmi mengatakan kegiatan ini dalam rangka penanggulangan pencana karhutla di Borojambi. Namun berdasarkan laporan posko penanggulangan pencana Kabupaten Borojambi, bahwa pada bulan April 2024 telah terjadi kebakaran sebanyak 4 kali kasus, yaitu di Desa Rodang dan Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bagung, Kecamatan Marosobo. Ini sore ini kami melaksanakan apel Siaga kebakaran hutan dan lahan, diikuti oleh seluruh personil pelengkap yang didukung oleh TNI Bori, kemudian BPPD, Damkar, kemudian Pol Bepi, dan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Borojambi. Alhamdulillah setelah saya cek tadi, baik personil maupun kelengkapan serana-perusahaan sudah siap semua. Jadi kita memang apel Siaga ini dalam arti kata tinggal mensinergikan, mengkoordinasikan agar kekompakan itu terjaga. Dalam kesempatan ini, pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah sedini mungkin, yakni melakukan impawan dan kegiatan pencikahan preventif, baik melalui penyuluhan sosialisasi maupun patroli rutin, melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan, melakukan evaluasi dan inventarisasi seluruh kekuatan persodil, kemudian meminta kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perkebunan, harus memiliki sarana dan prasarana, serta menyiapkan STM yang handal dan memadai. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan.